Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Ban Huraya Malam. Pemisah saat ini masih banyak anak yang mengalami gizi buruk atau stunting di Jabar hingga hampir mencapai 1 juta orang. Karanya Wakil Gubernur Jabar, UU Ruzanul Ulu, mengharapkan keterlibatan para kepala daerah di Kabupaten Kota untuk terus menurunkan jumlah anak yang mengalami stunting. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Jawa Barat tahun 2021, jumlah anak yang mengalami gizi buruk atau stunting di Jabar mencapai 960 ribu. Untuk menurunkan angka stunting, Wakil Gubernur Jabar, UU Ruzanul Ulu, mengharapkan keterlibatan para kepala daerah Kabupaten dan Kota di Jabar. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut, yaitu dengan menyediakan anggaran, membuat legalitas formal, hingga berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk ormas dan komunitas lain di daerah. Dirinya pun berharap semua masyarakat, khususnya para orang tua, selalu memperhatikan anaknya masing-masing. Kami kan di provinsi tidak begitu memahami desa mana, kabupaten mana, kelompok mana, yang bagus misalnya di Sumedang, yang bagus di Kota Sukabumi, ataupun di tempat yang lain. Oleh karena itu, keterlibatan kepala daerah yang hari ini para ketuanya adalah wakil bupati dan wali kota, ini sangat dibutuhkan. Kemudian juga harapan kami kepada seluruh masyarakat, khususnya yang punya anak, harus benar-benar memperhatikan anak. UU menambahkan, kendala untuk menihilkan jumlah anak yang mengalami stunting, hanyalah kesadaran masyarakat. Karenanya pihaknya terus berupaya memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat.